Wih gila keren banget temen-temen, sangat pro player sekali ya saya ya Dan hasilnya seperti apa? Waduh, kok kedip-kedip gini temen-temen Tiga Dua Shot Oke temen-temen, kembali lagi di channel Johan Jan Eram temen-temen Nah temen-temen, jadi di video kali ini saya akan memainkan game LAC Nah oke temen-temen, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan sebuah Seris yang kalian tunggu-tunggu yaitu adalah seris remap temen-temen Atau renovasi map Nah temen-temen, jadi di video kemarin yaitu seris remap episode ke-20 Kita sudah membuat sebuah warung pecelele Yang warungnya itu sangat-sangat keren dan sangat estetik banget ya Karena saya kesangat itu ya, saya sangat pintar dalam membuat sebuah bangunan Ya begitu temen-temen ya Dan di video kali ini, yaitu episode 21 temen-temen Di sini saya akan membuat sebuah counter pulsa temen-temen ya Ya jadi kayak toko jualan pulsa gitu temen-temen ya Kenapa temen-temen, kenapa saya membangun itu? Karena di sini, di kota ini kita kedatangan warga baru Yang namanya itu adalah Mbok Nonung temen-temen Nah Mbok Nonung ini itu ingin memulai berbisnis dengan menjual pulsa ya temen-temen Jadi Bapak Simen sebagai wali kota yang baik temen-temen Dia itu harus membantu warganya Seperti itu ya Dan oke temen-temen langsung saja kita menuju ke tempatnya BTW nanti saya ini akan membangun di sampingnya warung pecelele Bapak Tejo temen-temen Jadi biar rame ya, biar gak sepi gitu temen-temen Jadi langsung saja kita menuju ke sana Let's go Nah jadi kemarin itu saya sudah ada edit-edit rumah sakit temen-temen Karena apa yang di episode terakhir rumah sakit itu Saya itu masih belum ada ruangannya ya temen-temen rumah sakitnya Jadi sudah saya tambah ruangan Nanti deh saya kasih tahu temen-temen ya Nanti kalau kita sudah bangun counter Nanti saya kasih tahu ruangan buat pasien itu temen-temen ya Karena itu sangat keren nantinya Tempatnya ada di depan sana bisa kalian lihat dari sini ya Itu sudah kelihatan ya rumah sakit kota Small GT Sangat keren, wah ini kalau dibuat roleplay temen-temen Wah keren banget pokoknya ya Saya tidak sabar ingin episode 25 ya temen-temen Oh ya temen-temen, BTW episode 25 Bagi kalian yang ingin request dibuatkan sebuah bangunan Kalian langsung aja komen temen-temen Karena kita ada sisa 3 episode lagi Untuk menuju ke 25 ya temen-temen ya Jadi kalian yang mau request langsung temen-temen Spam request di komentar ya Nanti yang paling banyak lagnya akan saya bangunkan Bangunannya ya seperti itu temen-temen ya Nanti temen-temen, BTW tadi ini saya sudah langsung masuk aja Ke mode edasi editor ya Karena saya terlalu bersemangat gitu temen-temen ya Nah jadi disini tadi kan ini Tanahnya ini kan sama Bapak Tejo kan ini dibagi kan temen-temen Nah ini saya geser ke sini Jadi yang sisi sini itu nanti buat counter pulsa Jadi kita berbagi dan saling menjaga silaturahmi Begitu temen-temen ya Mantap banget ini ya Mengajarkan berbagi Jadi buset saya sangat ismazing Nah jadi seperti ini temen-temen Ini adalah alasnya Nah di alasnya ini saya akan beri alas lagi Pokoran kan temen-temen ya Alas diberi alas Nah jadi saya spawn disini langsung aja temen-temen Block scalable Nah disini saya turunin topipis Eh 3 temen-temen ya Gini aja temen-temen Jangan terlalu tipis-tipis ya Nanti kayak tempe Nah disini saya beri ukuran itu 20 Tapi ini waduh terlalu panjang temen-temen Nggak jadi temen-temen Nggak jadi 20 ya Nah lebarnya disini saya beri 11,5 Temen-temen jadi pahnya seperti ini Terus ini agak turunin Ini aduh salah Nah kayak gini Terus saya tinggal kasih tekstur Yaitu berupa tekstur Nah kayak gini Terus saya tinggal atur skalanya Biar agak besar Dan boom Jadi temen-temen Kita lihat dulu ya Kita tes bapak semen menginjak ke situ Apakah lantainya beracun Tentu tidak dong Itu sangat-sangat absurd Oke Pas ini temen-temen ya Ini bayangan Mbok nunung disini Nah ini Segini ruangnya Kecil temen-temen Nah tapi nyaman ya Nah jadi ini udah smacing temen-temen Dan disini saya akan melanjut Membuat sebuah tembok Raksasa Ya nggak sih Gak raksasa Maksudnya kecil gitu temen-temen ya Nah ini jadi saya turunin Aduh selupa temen-temen Ini saya copy dulu Nah terus saya turun Kayak gini temen-temen Saya tipisin Tapi nggak terlalu tipis ya Mungkin 0,5 Kayak gini temen-temen ya Terus Saya tambah tingginya Pem Kayak gini Terus saya tinggal geser kesini Sret Wih Langsung jadi temen-temen ya Keworan temen-temen ya Nah kayak gini temen-temen Ini udah saya geser Tapi kan ini aneh kan temen-temen ya Masa Lantai sama tembok Teksturnya sama Nah ini kita tinggal ganti aja temen-temen Tuh langsung keren Smashing temen-temen ya Nah disini saya ganti warnanya dulu temen-temen Saya pengen warna nanti Saya menyesuaikan banner temen-temen ya Jadi bannernya Itu warna Keungu biru-biruan ya Ungu biru-biruan itu Warna apa bang Saya nggak temen-temen Ya pokoknya gini lah Kita sesuaikan gini aja ya temen-temen Kita itu membangun sebuah tempat Berjualan itu Kita harus colorful temen-temen ya Jadi untuk menarik pelanggan Biar pelanggan itu bisa beli Begitu ya ceritanya Jadi nanti Bok nunung itu Biar langsung cepat kaya Gitu ya Jadi biar Bisa membuka cabang-cabang Di daerah-daerah lainnya Gitu temen-temen ya Nah ini saya tinggal geser ya temen-temen Sangat mudah Sangat simpel Kesini Bam Langsung jadi Aduh kegeser Nah Seperti ini temen-temen ya Kita tes lagi Bukan tes Kita lihat dulu temen-temen ya Kita ukur Tingginya tembok ini Kita lihat Seukuran bapak simen Nah kalau segini itu Sudah tidak terlalu tinggi ya Karena jarak antara Kepala dan atas itu Sudah Sekitar 1 meter Jadi bapak simen Tidak mungkin terdaduk ya Maksud saya terpentok ya Pokoknya Nah jadi yang ini Kita tinggal membuat sebuah Apa Sebuah ini temen-temen Yang di belakang Ini kita buat juga Biar nanti Ya pasti kita taruh ya temen-temen Yang di belakang Masa yang berlubangan aneh Gitu Mantap Nah ini kita turunin Kayak ladim 0,5 temen-temen Terus Tengginya Kita atur temen-temen Nah gini temen-temen Terus kita tinggal Kasih ini lagi Apa Tekstur Mana tekstur Tadi teksturnya yang mana temen-temen Kok gak ada Hilang Damn Terus ini yang sini Ini belakang saya beri Warna biru temen-temen Ini perpaduan warna biru Dan warna Ungu Yang sangat keren Nanti jadinya ya Nah seperti ini Ingat temen-temen Kita harus colorful Karena pelanggannya itu seneng yang cemerlang 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 apa sih Pokoknya Yang berwarna-berwarna gitu ya Cerah-cerah gitu temen-temen ya Itu melambangkan kesenangan Kebahagiaan ya Seperti itu temen-temen Nah terus kita ini tinggal copy yang atasnya Ini kita atasnya buat apa temen-temen Ini atasnya itu Jadi kita buat sebagai Ini Apa Nah ini Nah ini Atap ya temen-temen ya Jadi biar nanti kalau hujan ya Mbak Buah nunung tidak kehujanan dong Seperti itu ya Terus tingginya saya tambah Terus saya kasih tekstur Yaitu tekstur Yang paling sangat menarik Elephant roof Nah ini berarti kayak corcoran Ya kayak corcoran semen gitu temen-temen ya Jadi ini Walau colorful Tapi tetap Realistik ya Jadi begitu Sangat Sangat Iya keren temen-temen ya Nah ini kan udah jadi seperti ini temen-temen Terus apa Terus saya akan membuat lagi Ini saya yang Depannya ini saya tambah temen-temen Nah jadi kayak gini Saya copy aja gini Terus saya turunin Saya geser kayak gini Ini nanti kita fungsikan Untuk menaruh sebuah bannernya Mbak nunung ya Jadi ini banner juga Salah satu hal yang terpenting Untuk jika kita membuat sebuah usaha Karena itu Bisa memberi judul Dan memberikan info Kepada pembeli Bahwa kita berjualan apa Jadi kalau kita berjualan Bakso ya Bannernya Banner bakso ya temen-temen Jangan Berjualan bakso Tapi bannernya Nasi goreng Nanti digebukin warga Waduh Nah jadi ini Seperti ini Tapi ini terlalu tinggi temen-temen Karena kita gak perlu Terlalu besar Karena bannernya Yang sederhana aja temen-temen ya Nah seperti ini Kan ini sudah Sangat keren temen-temen ya Terus apa Terus kita tinggal Pasang bannernya disini Tapi nanti dulu temen-temen Kita disini Akan pindah dulu ke bapak simen Untuk pengetes lagi Kita lihat apakah bapak simen Terdaduk di atas Sepertinya aman Oke sudah aman temen-temen ya Ini sudah keren Nah bayangkan Bapak simen jualan pulsa Tidak mungkin Bapak simen jualannya Burger aja temen-temen ya Nah jadi ini Udah keren banget temen-temen Terus kita tambah apa Terus kita disini Akan tambah etalase temen-temen Yaitu dimana Itu nanti akan ada tempat Sebuah tempat Untuk kartu-kartu Perdana Provider-provider gitu Yang akan diperjual belikan Jadi nanti kita bisa memilih ya Pokoknya kayak ini Kalau kalian beli pulsa gitu Temen-temen ya Nah kita masuk lagi Ke LAC Editor Nah disini Kita akan membuat Sebuah itunya Apanya bang Etalasenya tadi Waduh saya lupa Nah terus etalasenya disini Saya akan men-spawn Sebuah blog Escalable Terus disini saya Beri warna Biru Nah biar Colorful ya temen-temen ya Ingat visi dan misi kita Yaitu adalah Colorful is number one Begitu temen-temen Nah ini kita tinggal Geser Nah seperti ini temen-temen ya Kita geser kesini Terus Kita ini copy Kita terus ini Nah like this temen-temen ya Nah ini tapi ini terlalu besar Sepertinya Jadi nanti Terus ini tinggal kita Geser lagi Ke tembok mepet Itu aja temen-temen ya Udah ini Ini Sekira-kira sebesar Inilah temen-temen ya Etalasenya Jadi ini kita tinggal Tambah tinggi Dan boom Ini sudah jadi temen-temen Seperti ini Terus kita tambah alas Temen-temen ya Alasnya kita copy Dari ini juga Terus kita kasih situ Terus kita kasih Kayak gini Ya ini saya atur dulu Temen-temen ya Nah dan disini Sudah saya beri Seperti ini Tapi ini Entah ini udah lurus Belum Belum ternyata Temen-temen Masih ada sedikit Melenceng Nah kayak gini temen-temen ya Ini sudah rapi Sudah as the best Terus setelah ini Kita tinggal tambah lagi Kita copy aja Kayak gini Ini kita turunin Nah Keren Dan ya Sus mesin Nah ini Nah terus disini Yang temen-temen Ini kan sudah jadi Seperti ini Nah ini nanti disini Ini adalah Kartu-kartu Jadi disini Saya akan copy dulu linknya Dan setelah itu Saya akan lanjutkan Nah jadi linknya Sudah saya copy Temen-temen Dan selanjutnya Kita akan spawn disini Yaitu adalah ini USK label Nah jadi disini Nanti kita akan Ini tambah USK label ini Kita jadikan sebuah Tempat untuk fotonya Ini ya temen-temen Nah kayak gini temen-temen ya Nah terus ini Kita tinggal Select all dulu Temen-temen ya Terus kita paste Yang linknya Kita lihat dalam Skala kecil ya Maksudnya Dalam previewnya Itu kecil dulu Nanti setelah terlihat Bagus Nanti kita besarin Ukurannya Nah ini Kita tunggu Ini sudah putih-putih Temen-temen ya Sudah mulai Terloading-loading Langsung saja Kita lihat Mana kalau lama banget Ini Ada nebung Sudah muncul ya Seperti ini temen-temen ya Nah ini jadi Nanti kita agak besarkan Temen-temen ya Biar ya Mungkin kita bisa Bagi 4 atau berapa Terserah saya Nah dan disini Sudah saya atur Temen-temen Dan kita lihat Jadinya seperti Itu Ya ini Udah keren lah Temen-temen ya Ukurannya sudah 1 banding 1 Maksudnya Ya ukurannya Kayak ukuran asli Gitu ya Udah Terus Ini nanti Saya tinggal Salin aja Terus Saya geser agak Kesini ya Dan oke temen-temen Disini sudah saya copy Menjadi 3 bagian Dan ya Masih loading lagi Padahal ini kan Sudah terloading ya Jadi kita Seharusnya sistemnya itu Tinggal Ya copy Datanya aja Jadi gak perlu Download 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 Abis ini kota saya Satu lagi Satu lagi Kalau gak muncul Muncul ini Ini kita Tiga Nah Udah Jadi temen-temen Tiga ya Totalnya Gila keren banget Temen-temen Sangat pro player Sekali ya Saya ya Nah selanjutnya Selanjutnya adalah Banner ya Oke kita langsung aja Temen-temen Kita lanjut Kita Mempaste Sebuah banner Atau menaruh Sebuah banner Di atas ini ya Nah ini sudah Saya insert Text here Jadi langsung aja Kita paste Let's go Nah ini kan Sudah saya seleksi Tinggal saya Atur ininya Bentar Oke disini Sudah saya Beri link Dan sudah saya Besarkan sedikit Tapi belum terlalu Rapi temen-temen Jadi kita akan Lihat dulu Dan hasilnya Seperti apa Waduh Kok kedip-kedip Gini temen-temen Nah kurang maju Ya sepertinya Tapi kita tunggu dulu Temen-temen Kita lihat ke belakang Kita hitung Temen-temen Mulai dari 100 sampai 1 ya Oke Gak temen-temen Nah dari Tiga aja ya Kita hitung Temen-temen Tiga Dua Satu Wow Keren banget Temen-temen Bisa lihat Wih keren banget Temen-temen Dan warnanya itu Sangat Itu ya Sangat insert Maksudnya Sangat masuk Bahasa apa Oke oke Keren keren Dijamin Ralis Ralis Laris Dan oke temen-temen Disini sudah saya rapikan Dan mari kita lihat lagi Hasilnya Setelah dirapikan oleh Saya Ayah Dan ya temen-temen Sudah muncul Keren banget Sumpah Gila temen-temen Keren banget Kalian kasih nilai langsung Temen-temen Kasian Kasian Kalian kasih nilai berapa ya Mulai dari angka 10 ya Bayangkan Bok Nunung sudah bisa jualan Wow mantap ya Nah temen-temen Jadi disini sudah jadi Tinggal disini terakhir Yaitu kita menambahkan Yaitu karakter Bok Nunungnya Dan Nanti akan saya taruh Kursi-kursi disitu ya Jadi langsung saja temen-temen Disini saya akan Spawn Sebuah Kursi gaming Bukan dong Nggak ada Mana ada Counterpulsa juga Pakai kursi gaming ya Nah jadi ini adalah Chair plastik ya temen-temen Artina adalah Chair itu adalah Kursi Plastik adalah Plastik Nah jadi seperti itu Kalian biar tahu Bahasa Inggris Nah ini enaknya Warnanya diberi Warna apa temen-temen Saya beri warna Aja Biru aja Karena birunya Disini sangat sedikit Sekali Terus ini saya tinggal Kopi aja Bangkunya Nah udah ya temen-temen Ada tiga Wah ini bisa langsung Melayani pelanggan Yang sangat banyak Mantap Nah terus kita Spawnnya Spawnnya Kita spawn Mbok Nunung Ya mana Mbok Nunung Ini temen-temen Mbok Nunung Boom Mbok Nunung Ya dia malah Ngadap ke situ ya Seperti ini Mukanya Mbok Nunung Kalian ingat-ingat Temen-temen ya Nah ini kalau kalian Nanti ketemu di jalan Ada orang mukanya Seperti ini Ya tidak mungkin Terus disini Saya akan tambah Sebuah Trigger box Seperti ini Disini adalah Ada udah ada Mode enter Terus kita tambah NPC Terus Animation Animation Kayak gini Terus kurung buka Kurung tutup Kayak gini Terus kayak gini Terus disini Nama animasinya Itu adalah I'm Argoing One Bisa gak temen-temen Karena itu Setahu saya itu adalah Emot untuk player ya Entah NPC juga bisa atau enggak Ya kita cobain aja ya Oke bisa ya temen-temen ya Argoing Waduh-waduh Bapak simen ini kenapa temen-temen Gak jublas banget loh Ini orang Nah ini udah ya temen-temen ya Udah argoing Argoing Nah ini Nah jadi kan ceritanya Ngobrol sama pelanggan Gitu temen-temen ya Nah terus pelanggannya disini Saya taruh Pelanggan di depannya Maksudnya ya bener sih Di depannya Disini duduk gitu ya Kalau bisa Pelanggannya gak usah rame-rame Temen-temen Satu aja Karena ini kan ya baru buka gitu loh Baru buka Masa langsung rame Kita berproses lah temen-temen ya Disini Kita akan NPC animation disini Bener Argoingnya Yang dua aja temen-temen Biar beda gerakannya Terus dibawahnya disini Saya taruh Eh bukan taruh Saya kasih NPC rotation temen-temen ya Ini jadi biar rotasinya NPCnya itu bisa menghadap Kesana Nah itu 0,270,0 Gini temen-temen ya Nah Kalian lebih suka mana temen-temen Kalian lebih suka Ini NPC dibuat duduk Atau ngobrol kayak gini Sekarang komen aja ya Nanti kalau Like-nya paling banyak Nanti saya itu lah Saya ubah gitu temen-temen ya Dan oke temen-temen Disini sudah jadi Sangat keren temen-temen ya Saya jelasin lagi ya Jadi disini ada Kartu-kartu Dan terus di depan sini Ada banner Nundung Shell Temen-temen ya Bok Nundung Jadi sudah berjualan Sudah resmi Sudah buka temen-temen Dan coba kita lihat Dari agak jarak kejauhan Apakah menarik Ya temen-temen Coba kalian lewat sini Kalian main map ini Terus kalian lewat Daerah sini Pasti kalian langsung Menuju ke arah sini Karena apa Karena disini tuh warnanya Sangat colorful Dan sangat menarik Gitu temen-temen ya Nah oke Nah keren kan temen-temen ya Dan tadi saya Sempat janji temen-temen Bukan janji Ngomong Mau Saya menunjukkan Kamar yang ada Di rumah sakit Itu temen-temen ya Elah-elah Belibet temen-temen Nah jadi Ya disini temennya Kita masuk dulu Ke ruangan sini Dan sekarang kita Masuk ke rumah sakit Dan oke Disini sudah masuk Ke rumah sakit temen-temen Dan disini ada Merah-merah Ini masih sementara Dulu temen-temen Karena Rencananya Rencananya Nanti saya buat lift Jadi ada tombolnya Jadi kalian bisa pilih gitu ya Tapi ini saya buat simple dulu Kayak gini aja Dan oke Kita sudah teleport Disini Wow Sangat kosong bang Kok udah direview aja bang Sudah kosong Gapapa teman-teman ya Ini buat kalian Biar tahu update-nya Gitu loh ya Jadi perkembangan channel ini Sangat-sangat transparan Nah seperti itu Tuh kita bisa melihat Mbok Nunung Dari jauh sini Dan bisa menembak Bam Tidak bisa Itu adalah kaca Hahaha Nah jadi nanti Kita buat server roleplay Niatnya Niat saya begitu Terus kita bisa rawat Disini ya teman-teman ya Nah jadi disini Kenapa disini Saya kasih pemandangan Karena itu biar A patient itu Tidak bosan teman-teman Dengan keadaan Kamar yang tertutup Jadi dia itu Bisa melihat Keadaan luar yang sangat indah Dan beautiful Gitu ya Jadi cepat sembuh Gitu teman-teman ya Karena kunci kesembuhan Itu adalah bahagia Teman-teman Jadi kalau kalian sakit Kalian pengen cepat sembuh Kalian bahagialah Teman-teman ya Nanti dijamin Kalian sembuh Ya semoga teman-teman ya Dan oke teman-teman Mungkin videonya Sampai disini dulu ya Teman-teman Jika kalian punya kritik Dan saran Kalian langsung aja Komentar teman-teman Di bawah Kalian bisa Kasih kritik apapun ya Biar channel ini tuh Makin berkembang Dan makin keren ya Teman-teman ya Biar bisa ngalahin channelnya Desi No Limit Dan ya Bye-bye Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax